Jika kita menemui soal seperti ini, pertama-tama kita harus memahami beberapa konsep yaitu, sekarang ini kita harus mencari X Tetapi ada ini juga, ini adalah sebuah soal dengan menggunakan konsep matriks yang akan advance Pertama kita harus mengubah ini menjadi bentuk matriks Nanti konsepnya sambil jalan Ini jika kita membahas bentuk matriks, langsung ini kita saling sesuai posisi ini 1,2,2,3,xy sama dengan mm Nah seperti ini, nanti kita harus mencari X-nya seperti itu Nah sedangkan sekarang, karena kita kan dapat ini Nanti kita akan mencari X-nya seperti apa Ada sebuah identitas yang dinamai A kali X sama dengan B X sama dengan A inverse kali B Seperti ini Jadi, dari sini kita sudah memahami kita membutuhkan dua konsep Yang pertama adalah perkalian matriks Dan yang kedua adalah inverse Kita bahas satu-satu, yang pertama dengan perkalian matriks Perkalian matriks bukan seperti perkalian biasa yang kita langsung kalikan tiap posisi yang sama dengan yang lain Tetapi ada khususnya Contohnya ini ya ABCD x EFGH Maka baris 1 x kolom 1 sama dengan AE plus BG Baris 1 x kolom 2 AF plus BH Baris 2 x kolom 1 CE plus DG Baris 2 x kolom 2 CF plus DH Ini adalah konsep perkalian matriks Kemudian selanjutnya adalah inverse Inverse matriks Misalkan kita punya matriks A sama dengan ABCD Maka inversenya Sama dengan satu bar determinan yaitu AD min BC Kemudian dikali A sama D ditukar tempat G sama C posisinya sama Namun ditambahin minus di depannya Seperti itu Nah sekarang kita bisa langsung mengerjakan ini ya Ini menjadi X, Y sama dengan 1 per determinan 1, 2, 2, 3 Dikali inversenya Inversenya ini apa? Nah inversenya ini adalah 1 sama 3 ditukar tempatnya Jadi 3, 1 Kemudian 2 sama 3 Eh kok 2 sama 2 sama 2 Posisinya sama Cuma ditambahin min di depan M, N Nah sekarang X, Y sama dengan 1 bar determinan 1, 2, 2, 3 Nah ini langsung kita kalikan Dapatkan 3, M Min 2, N Kemudian Min 2, M Plus N Nah ini kan sudah sejajar ya X sama dengan yang atas kali ini Y sama dengan ini Maka kita dapatkan X sama dengan 3, M Min 2, N Per Determinan 1, 2, 2, 3 Dan Y sama dengan Min 2, M Plus N Per Determinan 1, 2, 2, 3 Nah sekarang kita kembali ke soal X sama dengan A Per Determinan 1, 2, 2, 3 Ini kan benar Determinan 1, 2, 2, 3 Sekarang A nya apa? A nya tentunya yang atas ini 3, M Min 2, N Berarti jawabannya adalah Yang B Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya